Saat ini tren berkunjung ke sebuah destinasi wisata bukan sekedar menikmati wahana yang ditawarkan saja, tetapi juga mengulik kuliner yang disuguhkan oleh lokasi tersebut. Tak terkecuali di wisata air terjun Sekar Langit yang terdapat di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Tak hanya menikmati sensasi air terjun, pengunjung juga dapat menikmati kuliner khas yang bernama Sambel Gosong. Seperti apa dan berikut liputannya untuk Anda. Air terjun Sekar Langit berada di desa Tua Gorjo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Memang selama ini dikenal memiliki daya tarik yang mampu mengikat hati setiap pengunjungnya. Diceritakan dalam legenda, lokasi ini konon merupakan tempat mandi para hapsari, makhluk setengah dewa yang hidup di kayangan. Tak berhenti sampai di situ saja, Sekar Langit juga lekat dengan cerita Joko Tarup yang bertapa dan mencuri selendang bidadari ketika mandi. Air dari krojokan yang menyerupai benang salju itu dipercaya mampu membuat seseorang menjadi awet muda. Selain hal-hal tersebut, objek wisata yang lokasinya persis berada di lereng pegunungan Telomoyo, perbatasan antara Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan kota salah tiga tersebut juga menyimpan kepercayaan, khususnya para muda-mudi. Yakni bagi pasangan yang berpacaran di jembatan cinta, hubungan mereka akan tidak langgeng, alias putus cinta di tengah jalan. Setelah pengunjung merasa lelah naik dan turun tangga, jalan setapak di destinasi air tejun Sekar Langit. Kuliner yang ada di tempat ini juga sepertinya patut untuk dicicipi. Salah satunya adalah sambal gosong. Yang menjadi ciri khas adalah warna dari sambal ini yang memang hitam karena dibuat dari bahan cabai yang sengaja dibuat gosong. Ini ada sambal gosong, ini yang paling oke banget yang ada di Sekar Langit. Ini warnanya hitam dan pedas kalau kita makan. Jadi kalau kita masukin ke kuahnya, kelihatan sangat nikmat sekali untuk kita menikmati sambal gosong dari mie ayam Pak Iksan. Paling oke di Sekar Langit bisa berkunjung sekitar dari gerabak 5-6 kg dari gerabak. Tim Liputan, Temangul TV Terima kasih telah menonton!